disini kita langsung masuk ke materinya perkenalkan lagi ya saya Ageng Margiatno dari Balikpapan saat ini saya menempuh pendidikan di Institut Teknologi Kalimantan atau biasa disebut ITK nah disini kita akan belajar mengenai materi fisika yang mana sub materinya disebut dengan dinamika kenapa dinamika? karena ini merupakan suatu hal yang banyak sering muncul di kasus-kasus fisika contoh nih, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti banyak melihat hal-hal yang dinamis contohnya, misalkan menuang air pada gelas itu kan gerakan airnya secara dinamik kan itu salah satu contohnya oke, dinamika sendiri dibagi menjadi dua hal yaitu dinamika gerak dan juga dinamika rotasi nah, apa sih bedanya? dinamika gerak itu merupakan suatu titik tinjau di mana gerakan bendanya bergerak secara linier sedangkan dinamika rotasi dia gerakan bendanya secara angular atau sirkular atau bisa disebut berotasi apa aja submaterinya oke biar diperbesar dulu sepertinya cukup segini nah, di dinamika gerak umumnya akan sedikit lebih banyak submaterinya yang mana dipecah lagi gerak dan juga gaya nah, gerak dibagi pada hukum Newton 1 hukum Newton 2 hukum Newton 3 di mana tentunya ini sudah seberhadapi atau seberpelajari di SMA SMK juga mempelajarinya kemudian pada konsep gaya kita akan mempelajari gaya berat gaya normal gaya tegangan tali dan juga gaya gesekan ada pun di sini gaya sentripetal itu termasuk ke dalam gaya yang rotasi dinamika rotasi ada pun temannya sentripetal yaitu sentripetal nah, apa bedanya itu arahnya saja untuk lebih jelasnya bisa seberlihat pada caper atau catatan bersinar ada juga dinamika rotasi yang mana materi yang akan dibahas akan lebih sedikit yaitu momen inersia momen gaya torsi kemudian yang tadi gaya sentripetal dan juga gaya sentripetal kita di sini akan membahas mengenai dinamika gerak saja mana dinamika rotasi akan dibahas pada satu pertemuan lainnya oke masuk pertama dinamika gerak dibagi menjadi hukum Newton 1 hukum Newton 2 dan hukum Newton 3 apa sih bedanya? nah, di sini saya sudah merangkumnya secara singkat untuk hukum Newton 1 benda akan terus diam ketika sigma gaya yang diberikannya sama dengan 0 misal nih suatu benda balok diberikan gaya dari kanan sebesar 4 Newton nah, diberikan gaya juga dari lawannya sebelah kiri 4 Newton maka karena arahnya berlawanan maka total gaya sigma F-nya saling menghilangkan atau dihapuskan sehingga sigma F-nya 0 dan benda tersebut tidak bergerak itulah secara umum mengenai hukum 1 Newton kemudian hukum 2 Newton sigma F sama dengan M dikali A M kali A maksudnya apa kak? gaya merupakan suatu nilai yang berbanding lurus dengan hasil kali masa dikali percepatan misalkan suatu benda kubus dia memiliki masa berapa? anggaplah 3 kg 3 kg ini dia bergerak ke arah kanan dengan percepatan atau nilai A sebesar 2 meter per sekon kuadrat ingat satuan dari percepatan yaitu ms kuadrat 3 meter per sekon saja maka itu merupakan satuan dari kecepatan pada kondisi begini kita disuruh menghitung berapakah gayanya gaya dari suatu benda yang bergerak 2 meter per sekon ke arah kanan dan benda tersebut memiliki berat 3 Newton perlu diketahui sendiri masa itu satuannya Newton dan juga disini 3 kg ini merupakan berat jadi kita perlu mengubahnya yaitu 3 dikali gravitasi bumi yaitu 30 kita anggap gravitasi bumi itu 10 jadi 30 Newton bergerak ke arah kanan dengan percepatan 2 meter per sekon sehingga 30 dikali 2 hasilnya adalah 60 Newton sehingga berdasarkan hukum 2 Newton kita peroleh hasil gayanya yaitu sebesar 60 Newton untuk kasus seperti tadi kita lanjut untuk hukum 3 Newton ini yang sangat sering kita jumpai f aksi sama dengan minus f reaksi kenapa minus contoh nih kalian main lato-lato lato-lato kan tumbukan atas bawah atas bawah ketika dia kebawah lato-latonya dia mengalami tumbukan f aksinya adalah saling bertumbukan ke arah bawah nah reaksinya apa dia akan memantul kembali dengan arah yang berlawanan seperti itu itulah aksi sama dengan main reaksi contoh lainnya misalkan ketika kecelakaan ditabrakan suatu mobil tabrakan f aksinya dia lurus ke arah depan nah karena adanya pengaruh dari gaya tersebut tumbukan sehingga terjadilah lenting tidak sempurna nah apa sih lenting tidak sempurna itu lenting tidak sempurna itu ketika suatu benda mengalami tumbukan namun dia kembali tidak seperti pada posisi semula nah ada pun lawannya yaitu lenting sempurna itu ketika karet ditarik perbenturan dan kembali pada posisi semula itu lenting sempurna kembali yang tadi misalkan mobil tabrakan dia akan mental atau kembali lagi ke arah belakang nah itu merupakan f aksi arahnya ke depan dan lawannya f reaksi yaitu dengan simbol minus seperti itu untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai berat disini ada dua hal yang terkait yaitu gaya normal dan juga gaya berat kita ke gaya berat terlebih dahulu gaya berat atau weight dengan rumus weight sama dengan masa dikali gravitasi m kali g seperti kita tahu semua benda pasti memiliki masa memiliki berat contohnya manusia manusia memiliki berat berapa kilogram atau pas di pasar lagi beli misalkan beli gula mau belinya berapa kilo nah itu merupakan konsep dari berat sendiri untuk weight saturnya newton berat namun pada kehidupan sehari-hari gak mungkin kita misalkan beli gula 2 newton gak mungkin pasti satuannya kilogram nah itu ada beberapa hal miskonsepsi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari oke kembali lagi ke gaya berat gaya berat sama dengan m dikali g kenapa begitu karena suatu berat benda akan dipengaruhi dari masanya itu sendiri berapa kilogram terhadap gaya gravitasi dimana benda tersebut berada misal benda itu adanya di bulan maka beratnya juga akan lebih ringan misalkan kita angkat di bulan itu oleh karena itu para astronot yang bajunya astronot itu berkilo kilogram ketika di bumi tapi pas di luar angkasa khususnya di bulan itu akan sangat mudah melayang karena gravitasi di bulan sangatlah rendah berbeda dengan di bumi untuk gravitasi di bumi sendiri umumnya 9,81 dari mana akan ini didapatkan tentu dari percobaan dari para peneliti terdahulu 9,81 nah ini bukan angka pasti sebetulnya karena pada setiap titik di muka bumi itu pastinya ada yang daratan tinggi daratan rendah ataupun laut nah jarak dari inti bumi terhadap suatu ketinggian itu pasti berbeda nilai gravitasinya misalkan kita berada di puncak gunung Everest misalkan itu nilai gravitasinya akan berbeda ketika kita berada di pesisir pantai karena berada posisi kita terhadap pusat bumi itu tentu berbeda ketinggiannya nah untuk perbedaannya sendiri tidak terlalu signifikan umumnya sekitar 9,4 9,5 seperti itu berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan nah untuk pada soal kita gunakan saja 9,8 atau misalkan tidak diketahui sama kita ngambil simpelnya yaitu 10 kita bulatkan misal ini benda ini memiliki masa seberat 10 10 kg arah W ke bawah dengan gravitasi di bumi kita anggaplah 10 m per second kuadrat berarti gaya berat dari suatu balok yang sini itu adalah 100 Newton karena 10 dikali 10 masanya 10 gravitasinya 10 sama dengan 100 ada sedikit fun fact lagi suatu gravitasi itu merupakan nilai percepatan karena satuannya meter per second kuadrat yang mana percepatan ini merupakan turunan dari satuan kecepatan yaitu meter per second itu aja fun factnya akan banyak fun fact lainnya dari fisika yang sangat luar biasa kita lanjut untuk kembali ke gaya berat masih sedikit lagi arahnya selalu menuju pusat bumi ya kalau misalkan digambar pasti arahnya ke bawah karena yang mana-mana bumi arah pusatnya pasti ke bawah seperti itu bukan berarti bumi datar loh ya misal bidangnya miring seperti ini ya tetap saja arah gayanya gaya berat pasti ke bawah berapa gayanya ketika ini bendanya miring maka kita perlu mencari sudut yang berada di sebelah sini bidang sentuhnya berada pada sudut berapa biasa disimbulkan oleh theta seperti itu jika pada kasus yang lainnya ini misalkan tergantung atau vertikal maka sama aja seperti tadi yang cukup teriki pada bagian ini ketika bendanya berada pada bidang yang miring untuk gaya berat disitu selanjutnya kita masuk ke temannya yaitu gaya normal secara umum gaya normal sama dengan gaya berat cuman beda arah kalau gaya berat selalu ke bawah gaya normal ke atas terajangnya cara ngingatnya gaya berat selalu ke bawah gaya normalnya lawannya yaitu ke atas kalau secara definisi gaya normal itu adalah suatu gaya yang arahnya tegak lurus terhadap bidang sentuh misalnya saya ambil contoh disini gambar mobil mobil bergerak melaju ke arah kiri simbolnya F memiliki gaya ke arah kiri bidang sentuhnya kan pasti di asfal secara horizontal gaya berat dari suatu mobil itu pasti ke bawah karena arah dari tarikan bumi menuju pusat bumi itu ke arah bawah nah yang tegak lurus terhadap bidang sentuhnya kan ada dua nih ada bawah ada atas nah kita ambil yang sumbu positifnya yaitu arah atas seperti itu untuk rumusnya sama W sama dengan m kali g dan satuannya sama Newton simbolnya juga N jangan kebalik antara N untuk gaya normal sama Newton pengaplikasiannya dari gaya berat sama gaya normal tadi itu dimana tentu saja ada yaitu di gaya tegangan tali gaya tegangan tali ini biasa kalian pakai misalkan di mall kalian mau naik lift pergerak ke atas lift itu pergerakannya menggunakan tali dan juga pembebanan pada cut roll seperti pada gambar yang di sebelah kiri yang di sebelah sini pada gambar dua ini sistematis daripada lift itu sendiri kalian ada di W1 nah pembebanan itu berada di W2 berapa besar W2 sehingga W1 bisa naik ke lantai yang kalian inginkan misalkan naik ke lantai 3 dari suatu mall seperti itu nah untuk perhitungannya sendiri gaya tegangan tali itu sama merupakan pengaplikasian dari yang tadi gaya berat sama gaya normal jadi bagaimana kita menghitungnya yaitu dengan rumus gaya seperti tadi W sama dengan cos alpha nah misalkan bentuknya bidang miring seperti pada gambar 4 itu kita menggunakan aturan trigonometri yang biasa kita pelajari di pelajaran matematika untuk sudut sin itu merupakan hasil bagi dari depan dibagi miring sisi depan dari suatu sudut yaitu bidang miringnya kemudian dibagi miring yaitu sisi tegaknya W1 sehingga diperoleh berapa percepatan eh berapa gayanya yang pada sumbu miring tersebut atau T1 kemudian T2 nya juga begitu nah karena T2 nya tegak lurus secara vertikal sehingga kita dapatkan untuk rumusnya kita pakai rumus gaya berat saja yaitu M W sama dengan M dikali G untuk yang seperti contoh lift tadi itu hanya memanfaatkan rumus dari gaya berat namun karena ini dinamis bisa bergerak naik turun liftnya maka kita mengadopsi juga rumus pada hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan M dikali A seperti ini dia misalkan kita contoh soalnya langsung pada gambar ini saja misal di lift ini ada orang anggaplah totalnya 40 terlalu besar 40 Newton misalkan sudah diubah ke dalam satuan Newton 40 Newton bebannya ini berarti W nya berapa ya 40 Newton tersebut sigma F Y sama dengan M dikali A M nya itu masanya 40 Newton dikali percepatannya berapa itulah nilai percepatan dari naik turunnya lift tersebut misal pada kasus ini 40 Newton sebagai M dan sigma F Y nya kita anggaplah itu 20 sehingga nilai A kita tinggal tukar rumusnya aja sigma F Y dibagi dengan M yang kita pindah ruas jadi pembagian 20 dibagi 40 sama dengan 0,5 sehingga pada kasus ini nilai percepatannya adalah 0,5 meter per sekon kuadrat jangan dilupakan satuannya guys untuk FPS sendiri ini kenapa dikurang karena arahnya berlawanan setiap gaya yang arahnya berlawanan baik itu kanan ke kiri saling menjauhi saling mendekati ke atas ke bawah misalkan berlawanan itu pasti minus kalau searah itu positif dijumlahkan misal disini ada dua tali ke atas juga misalkan ini T2 disini T1 besar T1 sama T2 itu dijumlahkan nah dikurangi nilai W karena nilai W berat itu berada pada arah yang berlawanan seperti itu bagaimana aturnya supaya naik dan turun tentunya diatur dari tegangan talinya tersebut apakah diatur sedemikian rupa sehingga kecil atau besar sehingga liftnya dapat naik dan turun untuk sober semuanya misalkan ada pertanyaan langsung aja bisa tulis dulu di kolom chat nanti akan kita bahas sama-sama dan pada sesi terakhir akan dibuka sesi tanya-jawab jadi sober semua bisa on mic untuk menyampaikan pertanyaannya gak pasal tanya aja kita sedikit menyinggung sentrifugal yang sebetulnya ini masuk pada bagian dinamika rotasi gerak sentrifugal misalkan atau lato-lato lato-lato titik pusatnya di sini di putih ini bolanya berada pada titik sini misalkan saya gambar dulu lato-latanya warna merah bola lato-latanya ini bergerak secara sirkular atau melingkar oleh karena itu disebut dengan dinamika rotasi selanjutnya suatu benda yang berotasi pasti memiliki arah ini gaya linear atau V dan juga gaya percepatan sudut atau disimbolkan dengan omega atau simpelnya disebutnya W ini simbol omega kenapa ada omega ada V V ini merupakan hasil dari gerak lurusnya saja misalkan lato-lato kan talinya sudah fix segitu gak mungkin bisa nambah panjang ketika kena gaya ke atas dia akan membentuk momen momen ini termasuk di dinamika rotasi juga terbentuk momen sehingga arah putarannya akan terus melingkar searah jarum jam maupun berlawanan arah tergantung arah dari V tersebut ada gaya apa lagi kak tentu saja ada lagi sentripetal dan sentrifugal untuk rumusnya sama sentrifugal sama sentripetal ini kembaran hanya beda arah sama kayak tadi itu yang gaya normal sama gaya berat itu kan mereka sama aja hanya beda arah satu ke atas satu ke bawah nah sentrifugal sama sentripetal beda arah aja yang sentrifugal arahnya menuju pusat rotasi dan sentripetal menjauhi arah rotasi seperti itu untuk rumusnya sama yaitu masa dikali kecepatan sudut atau omega kuadrat dikali r jari-jari dari rotasinya atau bisa juga kita gunakan persamaan m sama dengan v kuadrat per r v-nya ketika diketahui hanya kecepatan linearnya saja bisa diketahui putarannya 5 kali dalam 1 menit otomatis 5 per 60 maka 1 per 12 nah 1 per 12 itu adalah nilai frekuensi yaitu besar gelombang yang diciptakan selama 1 menit itulah frekuensi misalkan ada 5 putaran berarti 5 per 60 karena 1 menit ada 60 detik 5 per 60 sama dengan 1 per 12 sehingga f-nya sama dengan 1 per 12 nah kita bisa dapatkan nilai omeganya dari total putarannya saja misalkan di soal hanya diketahui total putarannya total putarannya kecepatan 5 putaran dalam 1 menit langsung lihat saja 5 per 60 oh 1 per 12 f-nya tinggal dikalikan pi dikalikan 2 maka didapatkan nilai omega masukkan persamaannya dikali m dan r maka dapatlah gaya sentrifugal maupun gaya sentripetal secara langsung hanya beda arah saja seperti itu oke kita masuk ke dinamika gerak dinamika gerak yaitu pada bagian gaya gesekan gaya gesekan pada umumnya berlawanan arah pada f-nya misal f-nya ke kanan pada contoh kali ini f-nya ke kanan dengan persamaan yaitu m dikali a kemudian gaya geseknya pasti berlawanan arah kenapa begitu misalkan kalian geser contohnya meja di kelas geser meja lagi bersih-bersih mejanya kita dorong ke depan pasti akan lebih sulit karena ada gaya gesekan yang menghambat searah belakang seperti yang sebelumnya sempat disinggung arah gaya yang berlawanan itu pasti dikurang sehingga gaya yang kalian berikan harus jauh lebih besar daripada gaya geseknya supaya suatu benda itu bergerak misal kalian dorong meja dengan gaya 40 newton sedangkan gaya geseknya dari meja terhadap lantai itu 100 newton bisa dipastikan itu meja tidak akan bergerak karena apa gaya geseknya lebih besar atau contoh lain misal lagi berkendara berkendara pakai mobil di jalan di jalan aspal sama jalan salju dengan ban yang sama itu pasti berbeda karena gaya gesekan dari salju dan juga aspal itu sangat berbeda aspal kan bentuknya bergerigi dari kerikil kita anggaplah halus nah cengkraman dari ban terhadap aspal itu sangat kuat sehingga gaya geseknya pun tinggi itu berkaitan juga dengan koefisien gesek dari bendanya yaitu karet karet ban koefisien geseknya besar gaya normalnya dari suatu mobil itu juga besar karena bebat beratnya suatu mobil itu biasanya 1000 kg sehingga fs atau gaya geseknya pun besar oleh karena itu ketika dikenakan gaya dari engine dapat memutar roda dan membuat suatu mobil itu bergerak lain hanya misalkan berpendara di salju anggaplah kita ada di iklim subtropis jalan-jalan dulu agak jauh malam-malam buat jalan-jalan dulu agak jauh nah berjalan di area bersalju itu akan lebih sulit karena gaya gesekan dari salju sendiri itu lebih kecil sehingga gerakan dari engine-nya untuk memutar ban akan lebih apa namanya lebih sulit untuk memutar ban tersebut misalkan gini kalian ngegas suatu mobil di aqua planning atau di atas jalan licin tentunya akan tetap di tempat karena gaya geseknya akan slip seperti itu untuk rumusnya ini selanjutnya masih ada waktu sedikit kita coba latihan soal dulu ini sudah saya siapin dua slide sebetulnya atau ada pertanyaan silahkan aja langsung on mic silahkan kita coba dari gaya tegangan tali biasanya di SNBT lebih sering keluarnya gaya tegangan tali untuk centrifugal ini cukup jarang yang umumnya gaya tegangan tali yang lift kayak gini contoh lift ataupun yang di gambar 4 ketika pada bidang miring cukup sering keluar kita coba contoh soal misal ini ada katrol anggapnya ini roda katrol bergerigi ada sebuah tali talinya kita ambil warna biru suatu benda yang mengenai benda lainnya itu pasti ada gaya gesekan seringkali pada soal-soal fisika gaya gesekan terhadap tali dan katrol ini diabaikan jadi kalian tidak perlu pusing untuk hitung berapa gaya geseknya dulu tidak perlu karena biasanya itu diabaikan ini M1 misalkan 2 kg dan juga disini ada benda 2 kotak anggaplah air ini timbal menimbal sumur airnya ini anggaplah 4 kg 4 kg misalkan kita ubah ke satuan berat Newton W sama dengan M dikali G masanya 4 kg ini dikalikan gravitasi kita anggaplah 10 supaya gampang kita menghitung 4 dikali 10 sama dengan 40 Newton 40 Newton nah disini ada gaya nariknya sebesar 2 kg misalkan dan seseorang narik timbanya dengan kekuatan tarikannya 2 kg masih satuan kg kita ubah lagi ke Newton pakai rumus yang sama W sama dengan M dikali K tapi kan itu gaya gaya meskipun satuannya kg kita perlu mengubahnya ke Newton dulu supaya bisa di substitusikan ke rumusnya rumusnya meskipun ini bukan berat suatu benda tetap kita gunakan yang ini kenapa itu berkaitan dengan gaya normal tadi karena M kali G bukan hanya gaya berat melainkan gaya normal kembali lagi 2 dikali gravitasinya 10 kita anggap maka disini ada 20 Newton kalau secara sekilas kita pakai logika yang kiri 20 yang kanan 40 pasti lebih berat itu akan cenderung ke arah bawah nah maka suatu tegangan tali ini dia akan bergerak ini ke arah bawah dan yang bagian kirinya ke arah atas jadi orang ini gak kuat untuk menimba air tersebut ceritanya begitu dan gerakannya katrolnya ke arah mana menurut gaya ini dia bergerak searah dengan jarum jam gerakan dari katrolnya tersebut tegangan talinya berapa kita hitung lagi tegangan talinya tegangan tali itu biasanya ada arah ke atas arah ke bawah 40 Newton ini sebagai W gaya tegangan tali kita lihat kembali gaya tegangan tali pada gambar 2 W sudah dapat tadi tegangan tali itu arahnya ke atas berlawanan dengan W dengan nilai yang sama berarti T pada bagian kanan anggaplah ini T2 pada bagian kanan sama dengan W W2 yaitu yang bagian kanan ini yaitu 40 jadi T2 nya 40 T1 yang sebelah kiri itu sama dengan W dari beban yang sebelah kiri juga yaitu 20 ini ini kan arahnya ke atas nih oke warna dulu arahnya ke atas dan yang disini ke bawah seperti yang tadi berlawanan arah kan satu ke atas satu ke bawah maka nilai tegangan talinya itu saling menghilangkan atau saling mengurangkan maka gaya tegangan tali totalnya yaitu T2 dikurangi dengan T1 40 dikurangi dengan 20 sama dengan 20 jadi total tegangan talinya yaitu 20 satu Newton arah putarannya kemana searah dengan jarum jam seperti itu ada beberapa menit disini kita test breaking tapi ya santai-santai dulu sekaligus mereview kembali sebelum kita masuk ke quiz berhubung sudah masuk waktu malam juga besok sahur jadi kita review kembali sedikit dinamika ada dinamika gerak yang kita bahas kali ini yang mana dasarnya yaitu hukum Newton 1 2 3 dan ada juga konsep gaya yaitu gaya berat gaya normal itu sama cuman beda arah aja yang gaya berat ke arah bawah yang gaya normal ke arah atas nah dari dua itu konsepnya akan masuk ke konsep tegangan tali selanjutnya ada juga dia sendirian konsepnya yaitu gaya gesekan itu dari dinamika gaya gerak gimana ini teman-teman masih semangat bisa diramaikan kolom chat atau sudah paham atau masih dibingungkan teman-teman kita sambil icebreaking-nya icebreaking mandiri kita akan saya akan kembali di dua menit lagi selamat di Terima kasih. 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 Terima kasih.